Salam Bapak Ibu Saudara Kita melanjutkan studi kita kristalisasi Masih di kitab 1 Tawarik yang ke 23 tema ini Kita ambil silsilah daripada Jehuda Jadi kita masih bicara di kategori di bagian yang silsilah Pasal 1 sampai pasal 10 Itu terakhir ada silsilah Saul Tapi kita bicara dulu silsilah Jehuda Jadi Jehuda ini memang ada berkat Untuk Jehuda dari Jakob Dan berkat itu luar biasa tepat sekali Kalau kita baca itu berkat yang sebelum Jakob meninggal Dia memberikan berkat-berkatnya Dikatakan disini untuk ini kejadian 49 Dikatakan tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Jehuda Ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya Sampai dia datang yang berhak atasnya Ini menunjuk kepada Mesias ya Keturunan Jehuda Dari suku Jehuda Maka dikatakan maka kepalanya akan takluk bangsa-bangsa Karena kita tahu kerajaan Mesias itu adalah suatu kerajaan yang Sesuai ini buat Jeh saya 9 ayat 6 ayat 7 Suatu kerajaan yang perluasannya itu tidak akan ada akhirnya Jadi akan menaklukkan segala sesuatu kerajaan Mesias itu Sampai Bapak menjadi semua dalam semua Sampai musuh terakhir Yang adalah maut atau kerajaan kegelapan itu dihancurkan Jadi dalam perjalanannya ini Ada juga orang-orang seperti kasus ini Dikatakan disini keturunannya Keturunan Karmi ini ada ya Di pasal 2 serta warik ini Disini namanya Ahar Sebenarnya kalau kita lakukan kitab Joshua itu Akan bin Karmi ya Keturunannya itu Yang mencelakakan orang Israel Karena ia tidak tahu dalam hal barang-barang Yang dikhususkan Pada waktu itu Joshua menghantam Jericho Ada barang-barang dikhususkan untuk perbandalan rumah Tuhan Itu diambil oleh si Akan ya disitu namanya Disini Ahar ya Tapi yang dimaksud orangnya tentu sama ya Kemudian karena itu barang-barang itu Celakalah Israel Tidak ada kekuatan lagi Kita bahkan menghantam air Tidak bisa lagi Jadi dalam keturunan Jehuda Tapi ada Beberapa ya Orang-orang yang Ya tentu ada juga yang Memalukan lah begitu ya Misalnya ada Eli Melek Ya Eli Melek itu kita perut Kita tahu itu Ya dia Gagal Kalau orang Israel itu Kalau tidak punya keturunan itu gagal Ya Jadi Eli Melek ini Karena Dia memikirkan Rautio Itu ada kelaparan Dia pergi ke Moab Ya disitu akhirnya Habis mahlun Kilyon Anaknya dua mati Dia pun mati Tinggal si Naomi Istrinya itu dengan si Ruth Yang akhirnya dia Melalui itu Ada boas disini Yang namanya Mengambil Ruth Ini buas disini Keturunan dari Nahason Ya pemimpin Bani Jehuda ini Diambil Melahirkan anak namanya Obek Obek itu punya anak Isai Isai punya anak Raja Daud Jadi Dalam keturunan silsila Jehuda Ada juga orang-orang yang Kata anak gagal Tetapi Mubuat atau Berkat yang Jakob berikan Kepada Jehuda Tidak meleset Sempat mau meleset Ketika Salomo Jatuh ke dalam penyembahan Berhala Itu Salomo Pecah Kerajaan itu kan Dia anak Salomo itu Rehabiam Ya Ada seorang yang disini Namanya Jerobiam bin Nebat Yang diberikan Sepuluh suku Itu Nabi Ahiyah Yang menubuatkan itu Sepuluh suku Kuberikan kepadamu Ya kepada Jerobiam bin Nebat Kita pelajar itu kan Sepuluh suku ini Nah Jerobiam bin Nebat ini Adalah suku Efraim Ya Dari Yusuf Karena Yusuf ini juga Kayaknya dari Dalam beberapa Kayak bersaing lah Dalam arti apa Karena Yusuf ini juga Dia punya hak keselungan Yang walaupun Seharusnya untuk Ruben Tapi dapat Yang si Yusuf ini Ya karena dia luar biasa Perjalanan kita tahu Bagaimana dia di Mesir Dan akhir memberi makan Pada Saudara-saudaranya Ya Tapi Tidak Tongkat kerajaan Atau kepemimpinan Atau otoritas Untuk memerintah Itu tetap Jehuda Sempat ini Mau jatuh ya Ketika Salomo itu Menyembah berhala Pecahlah kerajaan itu Sebagian itu Hanya Jehuda dan Benyamin Itu yang Yang diperintah oleh Rehabiam Kemudian Kalau Jerobiam bin Nebat Sukai Efraim ini Itu sampai Sepuluh suku Dan mendapat Janji yang sama Seperti Kepada Daud Janji itu Kalau engkau Katanya Mengikut Tuhan Keturunanmu Engkau akan memerintah Aku akan merendahkan Keturunan Daud Walaupun Tidak selamanya Kata Tuhan Hampir sama Janjinya itu Tapi sayang Jerobiam bin Nebat Karena dia khawatir Kalau orang Israel Datang ke Jerusalem Dia akhirnya bikinlah Penyembahan itu Dua anak lembu emas Taruh satu di Betel Taruh satu di Dan Kota Dan Nah itulah Akhirnya gagal Efraim Bahkan Tema Suci Yang tadinya Masuk ke tanah Perjanjian itu Di bawah Joshua itu Disitu lengkap Tabutnya masih ada Semuanya disitu Ditaruhnya di Silo Di daerah Efraim Yang Tapi sayang ada Imam Imam Eli Yang punya anak Binehas Haufnik Yang akhirnya Tabutnya dirampas Seluruh orang Felistin Akhirnya Tabut itu Dikiriak Yarim 20 tahun lebih Kemudian Dibawalah Ke rumah Ada tempat situ Obet Edom Kemudian Masuk dia ke Potasion Daud yang bawa Jadi Baik Karena Pemerintahan itu Kalau Baik Susinya Tidak disitu Karena Mesias Tugasnya Membangun baik Kalau Daud Bangunnya baik Jasmani Kalau Mesias ini Yesus Bangunnya Gereja Baik Baik Tuhan itu Jadi Secara Apa Sejarah ini Kalau kita baca itu Yang antara Jehuda Dan Efraim Ini hampir Hampir Efraim ini Yang Yang Memerintah Kira-kira Begitulah Tapi Ternyata Tidak Karena Membuat itu Atau Berkat Jakob itu Tidak Meleset Katakan Disini Tongkat Kerajaan Tidak Tidak Akan Beranjak Dari Jehuda Tidak Akan Beranjak Apapun Juga Yang Terjadi Kalaupun Kegagalan Baik Itu Si Akan Bin Karmi Maupun Elimelek Maupun Juga Ada Disitu Salomo Yang Paling Parah Itu Salomo Ya Orang Yang Dicintai Tuhan Begitu Luar Biasa Tuhan Menampakkan Yang Luar Biasa Ternyata Jatuh Juga Dalam Penyembahan Berhala Hampir Beralih Istilahnya Tapi Membuat Tetap Harus Jadi Nah Kalau Kita Melihat Sekarang Daud 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 Itu Memiliki Ministri Ada Tiga Nabi Raja Dan Imam Dia Tidak Hanya Raja Daud Itu Nabi Dalam Arti Dia Menyampaikan Firman Tuhan Dalam Kitab Masmur Kelihatan Itu kan Nubuat Nubuatnya Di Masmur Itu Kemudian Raja Tentunya Dia jadi Raja Atas Israel Kemudian Imam Daud Ini Juga Melakukan Terutama Di Pengirikan Ornan Waktu itu Ada Penghukuman Tuhan Tuhan Belang Bikin Disitu Mesbah Daud Bikin Mesbah Memberikan Korban Persembahan Dan Memberkati Umat Dalam Beberapa Peristiwa Begitu Itu adalah Fungsi Imam Saul Saul Dia hanya Raja Nah Makanya Ketika Dia Dicurun Nunggu Nabi Samuel Waktu Dia Lawan Felisin Dia Karena Dia Sudah Tidak Memungkinkan Dia Belum Minta Belas Kasian Tuhan Dia Coba Mempersembahkan Korban Melanggar Dia Raja Ujiyah Juga Keturunan Itu Ada Satu Yang Melanggar Fungsi Jadi Raja Dia Melah Jadi Imam Yang Kena Kusta Itu Jadi Ini Daud Memiliki Peranan Sebagai Nabi Sebagai Raja Dan Sebagai Imam Nah Keturunan Daud Ini Coba dulu Kita langsung Masuk Kepada Keturunan Daud Yang Adalah Yesus Tentunya Yesus Juga Berfungsi Sebagai Nabi Sebagai Raja Sebagai Imam Dan Yesus Katakan Menjirkan Gerejaku Nah Pertanyaannya Apakah Gereja Berfungsi Juga Sebagai Nabi Raja Dan Imam Tentu Iya Tentu Iya Bagaimana Sebagai Raja Nanti kita bahas Satu-satunya Sebagai Imam Imam Aturan Mana Karena Alkitab Mengatakan Imam Ada Dua Aturan Ada Aturan Harun Itu Suku Lewi Ada Aturan Mereki Sedek Jadi Kita Nanti Lihat Itu Jadi Nabi Nabi Disini Bukan Harusnya Bernubuat Dalam Memprediksi Sesuatu Nabi Itu Artinya Penyambung Lidah Atau Dalam Zaman Sebelum Itu Disebut Melihat Dia Bisa Melihat Yang Orang Lain Lihat Jadi Gereja Secara Umum Ya Memang Ada Jawatan Nabi Ada Rasul Nabi Pinjil Tapi Secara Umum Gereja Itu Juga Harus Berfungsi Sebagai Nabi Penyambung Lidah Tuhan Menyampaikan Firman Kepada Dunia Ini Itu Gereja Kemudian Apakah Gereja Juga harus Raja Dan Imam Ya Harus Karena Surat Petrus Juga Bilang Begitu Kamulah Imamat Yang Radani Imamat Yang Radani Artinya Ini Satu Petrus Yang Pasal Kedua Ayat Sembilan Tetapi Kamulah Bangsa Yang Terpilih Imamat Yang Radani Artinya Keimaman Yang Bersifat Raja Raja Imam Gereja Itu Tapi Berfungsi Juga Bersifat Raja Raja Jadi Raja Raja Semua Imam Semua Kira Kira Begitu Ya Nah Sekarang Coba Saya masuk Lebih Dalam Sedikit Membedakan Perjanjian Ini Karena Kalau Mengejelasin Imam Ini Ya Harus Tahu Perjanjian Ya Itu Kalau Kita Lalu Perjanjian Lama Ya Ini Saya Bicara Begini Nanti Kalau Ayat Ayat Itu Sudah 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 Kita Bahas Itu Dalam Sudi Sudi Yang Sebelumnya Jadi Tidak Perlu Kita Cari Cari Ayat Dalam Keluaran 19 Sampai 20 Disitulah Di Gunung Sinai Israel Berkemas Selama 11 Bulan Disitulah Tuhan Mengarang Perjanjian Ya Setelah Keluari Mesir Perjanjian Disitu Dan Perjanjian Itu Di Pasal 19 Jelas Ada Tiga Yang Tuhan Berikan Kepada Israel Pertama Engkau Kan Menjadi Bangsa Yang Kudus Umat Kesayangan Tuhan Di antara Sekala Bangsa Bangsa Yang Kudus Dipisahkan Untuk Tuhan Umat Kesayangan Di antara Bangsa Bangsa Makanya Ada Berkatnya Israel Kepala Bangsa Bangsa Yang Ekor Karena Ada Itu Apanya Berkat Umat Kesayangan Kemudian Engkau Adalah Raja Raja Dan Imam 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 Yang Raja Israel Menjadi Imam Imam Bagi Bangsa Bangsa Israel Membawa Jahweh Kepada Bangsa Bangsa Dan Membawa Bangsa Bangsa Kepada Jahweh Imam Itu Perantara Seluruh Bangsa Israel Itu Berkatnya Itu Perjanjian Tuhan Keluaran 19 Surabat Itu Kemudian Raja Ya tentu Karena Kerajaan Tapi Kerajaan Dalam Arti Kerajaan Israel Simbol Daripada Kerajaan Mesias Itu Yang Akhirnya Berkat Jakob Akan Memerintah Bangsa 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 Ya Nah Ini Tiga Berkat Tapi Kita Tau Anak Lembu Mas Akhirnya Keimamannya Terbelah Sukulewi Yang dalam Kasus itu Memihak Kepada Tuhan Pada Musa Yang Menjadi Imam Imam Akhirnya Lahirah Peraturan Harun Bahwa Setiap Imam Atau Bahkan Yang Melayani Dibajar Harus Sukulewi Enggak Bisa Enggak Harus Sukulewi Tapi Ingatlah Itu Perjanjian Untuk Bangsa Israel Tak Ada Kaitan Sama Kita Sekalipun Sedikitpun Dalam Soal Keimaman Aturan Harun Itu Karena Disini Orang Mutip Kaminilah Para Full Timernya Orang Lewi Berhak Atas Perpuluhan Karena Larinya Kesitu Duit Larinya Itu Makanya Diajarkanlah Kami Sukulewi Dari Mana Sukulewi Mengaitnya Kemana Enggak Ngerti Prinsip Konteks Apa Bagaimana Enggak Ngerti Perjanjian Baru Karena Kita Ini Terikat Oleh Perjanjian Baru Yang Dibuat Oleh El Elion Yang Di Perantara Yesus Kita Terikat Disitu Keimamannya Aturan Melkisedek Enggak Ada Kaitan Kita Lewi Lewi Perpuluhan Dasar Emang Cinta Duit Emang Gitu Kalau orang Sudah Tak Duit Dia Pasti Ngajar Sesuatu Arahnya Kesana Ngapain Nyebut Saya Suku Lewi Kalau Bukan Karena Perpuluhan Coba Cuma Misalnya Suku Suku Orang Suku Yang Suku Menderita Dibantai Tidak Jadi Sudara Lihat Ini Jelas Konteks Perjanjian Itu Perjanjian Namanya Itu Antara Yahweh Dengan Bangsa Israel Yang Di Perantara Musa Di Gunung Sinai Itu 1500 Tahun Sebelum Yesus Datang Perjanjian Baru Itu Perjanjian Itu Untuk Jeremia 31 Tetap Itu Perjanjian Baru Untuk Israel Utamanya Diikat Oleh Yesus Di malam Terakhir Itu Yesus Mengarangkan Perjanjian Di malam Terakhir Itu Apa Perlu Kita Baca Ini Sebentar Matius 26 Karena Disitu Di malam Terakhir Yesus Melakukan Dua Perayaan Perjanjian Lama Menggenapi Perjanjian Lama Dengan Pasca Dia Merayakan Itu Dia orang Yesus Datang Bukan Merombak Bukum Taurat Menggenapi Ya Matius 26 Dan Ketika mereka Sedang makan Yesus Mengambil Mereka Sedang makan Ini bukan Makan Malam Biasa Itu Makan Malam Pasca Yesus Menggenapi Perayaan Pasca Dan Karena Domba Pasca Itu Dalam Perayaan Jauh Ini Domba Betulan Ini Yesus Domba Anak Domba Elohim Ini Adalah Dirinya Dan Itu Kematian Kematian Disimbolkan Dengan Ini Roti Dan Anggur Dan Disitu Dibilang Disini Ayat 28 Sebab Inilah Darahku Darah Perjanjian Disitulah Yesus Mengadakan Perjanjian Baru Di depan Murid-murid Yang sebelah Situ Dan Kemudian Murid-murid Menawarkan Perjanjian Baru Kepada Bangsa-bangsa Lain Melalui Pelayanan Paulus Kita Tidak Ada Kait Mengait Dengan Perjanjian Lama Yang Dikat Antara Jahweh Dengan Israel Di Gunung Sinai Tapi Nanti Kalau gitu Tidak Sudah Dipelajari Perjanjian Lama Itu Pertanyaan Terlalu Bego Karena Perjanjian Baru Itu Isinya Apa Perjanjian Lama Itu Isinya Hukum Tertulis Di Loh Batu Kalau Perjanjian Baru Ibrani Pasal Lapan Itu Lihat Dan Di Dalam Jaring 31 Lebih Tuhan Akan Menulis Hukum Hukum Kedalam Bakin Kita Oleh Roh Jadi Yesus Mati Bangkit Dia Naik ke Sorga Duduk Sebelah Kedalam Roh Turun Roh Ini Fungsinya Menulis Segala Hukum Hukum Itu Bukan Hanya Perjanjian Lama Dari Zaman Adam Hukum Hukum Itu Ditulis Kedalam Bakin Karena Kalau Sedua 17 Jelas Mengatakan Bahwa Semuanya Itu Simbol Realitanya Atau Wujudnya Itu Kristus Christ In You Yang Di Batin Itu Kerajaan Israel Jadi Kita Jangan Ngomong Ngomong Gak Tahu Apa Sembarangan Aja Memang Nanti Tuhan Akan Menghakim Yang Ngomong Perpuluhan Yang Ngomong Perkara Lahiriah Coba Ntar Lihat Yang Ngomong Rumah Tuhan Gedung Denominasi Yang Ngomong Ngutip Ibrani Sulat 25 Ada Pertemuan Denominasi Ada Yang Ngutip Mas 37 Itu Ayat 3 Yang Daut Tulis Di Yang Berlaku Setia Itu Dikenakan Lah Kok Jangan Keluar Keluar Dari Gedung Denominasi Ini Berlakulah Setia Dan Sebagainya Itu Nanti Ada Hakiman Penghakiman Tuhan Itu Ada Itu Jangan Pikir Main Main Dengan Tuhan Ini Gak Bisa Kita Kalau Mau Tuhan Beribadah Sungguh Panas Panas Mau Dingin Dingin Sekalian Aja Kalau Mau Cari Uang Atau Mencari Jabatan Kenapa Emang Dunia Kekristenan Tempat Yang Paling Empuk Ada Orang Bisnis Gereja 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 Bisa Bisa Denominasi Yang Bisa Dibisnis Itulah Jangan Bilean Dagang Paling Enak Bahkan Senior Saya Dulu Pernah Bila Kalau Bikin Perusahaan Mana Ada Yang Paling Enak Daripada Bikin Gereja Dia Aduh Ini Nantilah Tuhan Yang Jelas Kita Ini Sekarang Kita Kembali Ke Sini Kita Raja Dan Imam Ingat Gereja Itu Imam Menurut Aturan Melkisedek Dari Mana Asalnya Kenapa Kita Imam Menurut Aturan Melkisedek Karena Nggak Mungkin Kita Imam Menurut Kalau Yang Fetus Bila Kamulah Imam Teragani Terus Kita Berpikir Imam Sebagai Imam Peraturan Harun Nggak Mungkin Kita Bukan Suku Lewi Bukan Orang Israel Bagaimana Nggak Mungkin Jadi Kita Memang Memang Menurut Aturan Melkisedek Ini Yang Orang Orang Dalam Melkisedek Kristian Yang Ngomong Ngomong Soal Saya Suku Lewi Para Full Time Salah Baru Satu Ngomong Dia Saya Lihat Teolog Yang Terkenal Di Indonesia Yang Sangat Di Hormat Sudah Tua Dia Ngomong Katanya Perpuluhan Untuk Suku Lewi Satu Suku Jadi Dia Sedang Menentang Perpuluhan Diberikan Satu Orang Pendeta Tapi Menurut Saya Satu Kali Dia Ngomong Dua Kali Salah Pertama Dia Salah Bahwa Kita Tidak Kaitan Dengan Aturan Keimaman Aturan Harun Kedua Kita Ini Imam Semuanya Imam Gereja Itu Tidak Ada Semua Imam Dan Tidak Bicara Perpuluhan Abraham Itu Yang Memberikan Perpuluhan Itu Sudah Saya Bicarakan Itu Bukan Konteksnya Membenarkan Perpuluhan Abraham Nantilah Sudah Bicara Itu Ini Bahwa Kereja Adalah Imam Aturan Melkisedek Kita Lihat Kejadian 14 Ayat 17 Ini Ceritanya Ayat 18 Langsung Dan Melkisedek Raja Salem Membawa Roti Dan Anggur Ini Saya Pernah Bilang Pelayanannya Melkisedek Memberikan Roti Dan Anggur Firman Sama Seperti Yesus Yesus Memberikan Roti Dan Firman Ada 5.000 Orang Lapar Jadi Imam Aturan Melkisedek Tidak 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 Untuk Ngerima Uang Dari Jemaat Apalagi Ngajar Perpuluhan Aturan Lewi Tidak 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 Imam Belajar Memberikan Apa Yang Ada Baik Firman Maupun Roti Ya Begitulah Dia Imam Aturan Melkisedek Dikkatan Disini Membawa Roti Dan Anggur Dan Dia Seorang Imam Bagi El Elion Saya Pakai ILT Nama Nama Tuhan Itu Ada Nama Ibraninya Kalau Disini Alah Alah Kita Tidak Tau Karena Perjanjian Antara Nuh Dengan Tanda Pelang Itu Namanya Elohim Elohim Itu Tuhan Seluruh Bumi Karena Nuh Airbah Seluruh Bumi Dia Berautoritas Kemudian Dengan Abraham Itu Namanya El Feminine Dia El Itu Yang Buat Jadi Kenapa Feminine Ditampilnya Iya Karena Berkatnya Beranak Cucu Ini kan Perempuan Feminine Beranak Cucu Kemudian Yahweh Dengan Israel Namanya Yahweh Kenapa Dia Yahweh Itu Tuhan Perang Itu Lihat Aja Di Keluaran 15 Waktu Harun Miriam Terang Yahweh Itu Tuhan Perang Karena Dia Berkatnya Kepada Israel Memerikan Tanah Perjanjian Memerangi Tujuh Bangsa Jadi Nama Nama Itu Ada Artinya El Elion Ini Adalah The Most High God Elohim Yang Maha Tinggi Itu Melkisedek Itu Adalah Imam Bagi El Elion Nah Yesus Itu Siapa Yesus Itu Kalau Dilihat Kita Ibrani Tujuh Ibrani Tujuh Jelasin Itu Ibrani Itu Kitab Yang Menjelaskan Bahwa Perjanjian Baru Itu Lebih Baik Daripada Perjanjian Lama Better Istilahnya Kata Kuncinya Lebih Baik Ibrani Tujuh Tapi Saya Nggak Bahas Kita Lihat Luka Sini Pasal Satu Siapa Itu Yesus Pasal Satu Ayat Yang 32 Dikatakan Disini Dia Akan Menjadi Besar Yesus Itu Dan Akan Disebut Putra Yang Maha Tinggi Artinya Putra Dari El Elion Jadi Yesus Jadi Itu Putranya El Melkisedek Itu Imam Bagi El Elion Dalam Ibrani Paulus Mengkaitkan Ini Bahwa Yesus Itu Imam Tapi Menurut Aturan Melkisedek Karena Yesus Nggak Mungkin Jadi Imam Kalau Menurut Aturan Harun Karena Mesti Suku Levi Sementara Yesus Itu Suku Jehuda Sebabnya Yesus Itu Imam Dalam Aturan Melkisedek Yang Pelayanannya Anggur Dan Roti Kasih Firman Kasih Roti Ya Kalau Isis Bisa Bisa Ngasih 5.000 Orang Dan Kita Nggak Bisa Nggak Apa Yang Penting Prinsipnya Kita Jangan Otak Duit Mau Melayani Mau Melayani Mau Cari Duit Atau Apa Kalau Cari Cari Aja Dagang Aja Yang Lain Kami Juga Ada Sedikit Bisnis Dagang Itu Lebih Mulia Teman Saya Ada Dagang Asongan Saya Macem Didagang Yang Buku Yang Kaset Yang Apa Semua Didagang Perbaktian Pun Didagang Supaya Dapat Duit Datangkan Lain Artis Sampai Lagu Ojo Dibanding Masuk Ke Dalam Perbaktian Itu Kan Kacau Banget Bilyang Keng Dagang Jadi Kalau Mau Melayani Melayani Memberikan Firman Dan Urusannya Kita Dengan Suku Lewi Yang Mau Minta Perpuluan Itu Tidak Ada Urusannya Tidak Ada Urusannya Itu Urusan Orang Israel Katanya Malah Orang Israel Sejak Keluar Tahun 70 Dia Dihajar Itu Sama Titus Itu Baik Hancur Udah Tidak Ada Lagi Orang Israel Main Perpuluan Karena Perpuluan Tani Tani Yang Di Negeri Israel Itu Tidak Ada Kita Disini Gereja Itu Denominasi Ngoceh Ngoceh Soal Suku Lewi Dapat Perpuluan Mutip Mutip Malaik Tiga Sepuluh Macam Macam Memang Dasar Otak Duit Susah Tapi Nanti Mendekati Kedatangan Tuhan Hamba Tuhan Dengan Hamba Mamun Makin Jelas Mana Gandum Mana Lalang Makin Kelihatan Jadi Yesus Itu Imam Menyelus Aturan Melayu Sedek Dan Dia Adalah Imam Besar Nah Juga Tentu Menurut Aturan Melki Sedek Masa Kita Imam Menurut Aturan Melki Sedek Yang Pelayanannya Apa Kasih Firman Dan Roti Itu Pelayanan Kita Mau Roti Cuman Dua Tiga Potong Tapi Prinsipnya Lu Jangan Ngomong Perpuluhan Jangan Ngomong Soal Buka Sulung Lagi Kono Lagi Setan Abis Memang Duit Duit Ada Wah Saya Mesti Ngomong Terus Terang Ini Karena Sudah Sudah Waktunya Sudah Dekat Sudah Tangan Jangan Jangan Sudah Tampil Termanifestasi Di dalam Dan Melalui putra-putranya Terlambat Sudah Memang Penghakiman Akan Jatuh Mulai Dari Denominasi Dulu Gereja Gerejanya Itu Umat Tuhan Itu Dulu Yang Mesti Dihakimi Yang Nomor Pertama Oke Jadi Jadi Ini Mesti Ada Waktu Ini Gereja Itu Adalah Imam Imam Dan Juga Raja Raja Dari Mana Gereja Raja Saat Ini Memang Kita Belum Dinyatakan Sebagai Raja Kenapa Kingdom Of God Is Within You Masih Dalam Batin Kerajaan Sorga Masih Dalam Dimensi Batin Ya Belum Tertampil Tapi ketika Yesus Datang Nanti Di Roma Pasal Lapan Itu 1921 Maksudnya Dibatah Lagi Pokoknya Sering Saya Sebutkan Ketika Yesus Datang Di dalam Melalui Putra-putranya Orang-orang Para pemenang Gereja Pemenang Bukan Ajaran Bileam Nikolaus Jebel Bukan Begitu Bukan Kesitu Yesus Datang Dia Sudah Di Luar Pintu Gereja Lauditia Dia Yesus Di Luar Siapa Yang Memang Mau Berfilosyip Dengan Yesus Keluar Dari Gereja Itu Karena Saya Tidak Disitu Saya Diluar Sama Pertemahan Juga Diluar Diluar Pertemahan Outside the time Saya Sering Ngomong Jadi Ketika Datang Di Dalam Putra-putranya Disitulah Kita Dinyatakan Sebagai Raja Yesus Itu Waktu Datang Dia Anak Domba Dibantai Dia 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 Tapi Dia Punya Tahta Namanya Tahta Anak Domba Tapi Ketika Dia Mati Bangkiti Dibilang Segala Segala Otoritas Surga Di Bumi Diberikan Kepadaku Dia Tampil Tapi Dia Belum Menyatakan Diri Makanya Dia Masih Sebagai Dagoan Biasa Dipukul Pukul Kala Dunia Ini Siapa Yang ikut Yesus Berapa Orang Daripada Yang ikut Setan Tapi Nanti Tampil Kerajaan Surga Di Bumi Makanya Doa Tuhan Datanglah Kerajaan Di Bumi Disinilah Diterdakan Kerajaan Surga Ketika Tampil Disitulah Kita Tampil Sebagai Raja Raja Yang Punya Otoritas Untuk Apa Untuk Melayani Karena Disini Terakhir Saya Ambil Kesimpulan Roma 8 Saya Baca Lagi Kecuran Jehuda Jadi Nanti Saya Ambil Kesimpulannya Roma 8 Ayat 19 21 Sebab Kerinduan Yang Dalam Dari Makhluk Ciptaan Menanti Dengan Sangat Penyingkapan Anak-anak Elohim Inilah Kedatangan Tuhan Di Dalam Dan Melalui Putra-putra Elohim Melalui Gereja Pemenang Karena Makhluk Ciptaan Telah Ditujukan Kepada Kesehatian Bukan Karena Kendak Tidak Tidak Tapi Dia Yang Menuduk Tidak Pengharapan Ayat 21 Bahwa Makhluk Ciptaan Pada Kemerdekaan Kemuliaan Anak-anak Elohim Jadi Putra-putra Elohim Yang tampil Di Muka Bumi Dengan Tubuh Baru Kita Disitu Amin Inilah Yang Penuh Kemuliaan Tuhan Dinyatakan Otoritas Kita Dinyatakan Keimaman Kita Kita Akan Membebaskan Ciptaan Dari Perbudakan Kebinatuan Karena Kejatuhan Adam Dan Musuh Terakhir Dikalahkan Maut Inilah Kerajaan Kristus Yang Ditegapkan Di Buka Bumi Itulah Pengharapan Kita Diangkat Ke sorga Sana Nunjau Ngapa Ngapain Nanyi Selama Lama Apakah Bosan Ngaur Itulah Dia Gereja Sebagai Nabi Raja Dan Imam Menurut Melkisedek Raja Kita Dinyatakan Sekarang Sekarang Ini Kita Jadi Kayak Budak Dulos Dihinalah Atau Di apalah Bahkan Dunia Kekristenan Bisa Menghidak Kenapa Memang Begitu Yesus Dibunuh Sama Siapa Dunia Keagamaan Yudais Yesus Bilang Di malam Terakhir Kalau Karena Mereka Benci Aku Ya Mereka Juga Benci Kamu Seorang Guru Seorang Murid Gak Lebih Dari Gurunya Kalau Sudara Dipuja Puja Disanjung Sanjung Oleh Dunia Kekristenan Sudara Ini Murid Siapa Karena Yesus Disina Bahkan Dibunuh Oleh Dunia Kekristenan Sama Sekarang Juga Begitu Para Umat Pilihan Tuhan Dianyai Juga Oleh Dunia Kekristenan Kesimpulannya Jadi Mengenai Silah Yehuda Ini Puji Tuhan Dia Adalah Rompat Kerajaan Tapi Dari Daud Sebagai Nabi Sebagai Imam Sebagai Raja Gereja Kita Juga Nabi Imam Raja Tapi Imam Menurut Aturan Mereka Haleluya Dibunuh Dibunuh Dibunuh